Lembah Tiga Malaikat Jilid 15 Kalau memang begitu, tolong lociampu sudi memberikan petunjuk jalan untuk kami. Turunlah bukit dari sini, di situ akan kau temui kuil banhutuan dalam lembah cuil liuki, orang lain tidak seperti lohu, kalian mesti berhati-hati. Terima kasih banyak atas petunjukmu, soat kun segera menjura dalam-dalam. Selesai berkata, dia melangkah ke depan lebih dulu. Bu Yung Im Seng, N.I.O. Hang Leng dan Siautin secara teratur mengikuti di belakangnya, dengan menelusuri sebuah jalan setapak mereka turun ke bawah sana. Setelah melewati punggung bukit, pemandangan yang terbentang di depan matel, tiba-tiba berubah. Tampak pohon liu bergoyang-goyang terhembus angin bukit, seluruh lembah itu berwarna hijau segar, di antara kerumunan pohon liunan hijau, di sudut lembah bukit sana tampak menonjol keluar dinding tembok berwarna merah. Sambil menuding ke arah dinding merah itu Bu Yung Im Seng segera berkata, Mungkin tempat itulah yang dinamakan Banhutwan. Soal memasuki kuil Banhutwan, tak usah Kongcu khawatirkan, sudah pasti mereka akan mengirim orang untuk mengajak kita masuk ke sana, tapi harap Kongcu mengingat jalan masuk ke dalam lembah. Menurut pengamatanku pohon liu yang tumbuh dalam lembah ini bukan tumbuh secara alami, mungkin sebagian besar di antaranya dipindahkan kemari dari tempat lain, siapa tahu kalau hutan pohon. Liu buatan manusia ini masih ada kegunaan lainnya. Sementara pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba tampak ada dua sosok bayangan manusia muncul dari balik hutan pohon liu dan lari menuju ke depan mereka. Cepat sekali gerakan tubuh dari kedua sosok bayangan manusia itu, dalam waktu singkat mereka telah tiba di depan keempat orang itu, rupanya mereka adalah dua orang hwasyo kecil yang berjubah abu-abu, bermuka bocah dan berkepala gundul licin. Waktu itu Bu Yung Im Seng telah memulihkan kembali paras mukanya, sambil menjuradi alantas berkata, Aku adalah Bu Yung Im Seng harap si Yau Suhu berdua bersedia untuk membawa jalan untuk kami. Kedua orang hwasyo cilik itu saling berpandangan sekejap, kemudian sambil merangkap kedua tangannya di depan dada, mereka berseru memuji keagungan Seng Buddha. Omin Tuhut. Kemudian kedua orang itu membalikan badan dan melangkah ke depan. Dengan langkah lebar Bu Yung Im Seng mengikuti di belakang kedua orang hwasyo cilik itu memasuki hutan itu. Dua orang hwasyo cilik itu berjalan bersanding, mereka berputar-putar menelusuri jalan setapak yang terbentang dalam hutan pohon liutak selang sepertanakan nasi. Kemudian, sampailah mereka di depan kuil ban hutuan. Sepanjang perjalanan, Bu Yung Im Seng tidak bertanya barang sekejap pun, sebaliknya kedua orang hwasyo cilik itu pun tak bersuara barang sepatah katapun. Lingkaran bangunan kuil ban hutuan tidak terhitung amat besar, namun bangunannya sangat kokoh, di depan pintu gerbang terdapat tiga belas undak-undakan batu, di atas pintu gerbang terpanjang sebuah papan nama kecil yang bertuliskan tiga huruf dari tinta emas. Ban hutuan Pintu gerbang yang berwarna hitam pekat telah terpentang lebar, seorang hwasyo setengah umur yang mengenakan jubah pendeta warna abu berdiri di depan pintu. Kedua orang hwasyo cilik itu segera mempercepat langkahnya menuju ke hadapan hwasyo setengah umur itu, lalu membisikkan sesuatu dengan suara lirih, kemudian mereka membalikan badan dan mengundurkan diri kembali ke dalam hutan. Pohon liu Pintu gerbang yang berpaling memandang sekejap ke arah kuik soat kun, lalu bisiknya. Kelihatannya mereka semua enggan banyak terbicara. Kuik soat kun segera tertawa, sahutnya, ya, hal ini disebabkan peraturan di tempat ini terlampau ketat, sehingga siapapun enggan banyak berbicara, ucapan itu sengaja diutarakan dengan suara keras. Walaupun hwasyo itu jelas mendengar perkataan itu, namun dia berlagak tidak mendengar, bahkan berpaling pun tidak. Sekaligus dia menembusi dua buah halaman besar dan membawa mereka menuju ke tengah sebuah halaman yang terapit dua buah gedung. Dalam halaman tersebut penuh ditanami aneka bunga yang berwarna-warni serta menyiarkan bau harum semerbak. Di sudut halaman terdapat sebuah kolam besar yang terbuat dari batu bata merah, kolam itu khusus untuk mengalirkan sumber air dari tebing menembusi bangunan gedung dan mengalir ke dalam. Suara air yang bergemercik mendatangkan suasana yang hening, seram dan mengerikan di dalam halaman yang sepi itu. Hwang Seng langsung membawa mereka menuju ke ruangan atas, membuka pintu dan membawa tamunya masuk ke ruang dalam. Bu Yung Im Seng mencoba untuk memeriksa keadaan sekeliling tempat itu, tampak di dalam ruangan itu terletak delapan buah kursi, di atas kursi-kursi itu dilapisi kasur berwarna kuning. Bata merah melapisi lantai, pirai kuning menghiasi dinding, dekorasi di situ amat antik, lantai pun disapu bersih sekali, tak sedikit pun debu yang terlihat. Anehnya sejak masuk ke dalam hutan pohon liu itu, kecuali berjumpa dengan dua orang hwasyo cilik serta Hong Seng Taisu, mereka tidak berhasil menjumpai orang keempat, tapi kalau dilihat dari kebersihannya yang juga dalam ruangan serta pohon bunga yang digunting rapi, paling tidak harus ada puluhan orang yang mengerjakannya. Terdengar Hong Seng berkata dengan dingin. Silahkan saudara berempat duduk, Pin Cheng akan melaporkan kepada Hang Tiang kami. Tidak menunggu jawaban dari orang, ia membalikan badan dan berlalu dengan langkah lebar. Melihat hwasyo itu sudah pergi, tiba-tiba Kwik Soatkun bangkit berdiri lalu mendekati pintu masuk menuju ke ruang dalam dan menyingkap tirai di situ. Ketika melongo ke dalam, maka tampaklah dalam ruangan itu terdapat sebuah rak kayu tempat buku dan sebuah meja besar, agaknya di situ merupakan kamar tamu yang anggun. Kwik Soatkun segera menurunkan tirai itu lagi, kemudian berbisik dengan lirih. Apakah saudara sekalian merasakan sesuatu perbedaan dari kuil ban hutuan ini? Yee, selain bangunannya kokoh, pepohonannya lebat, terpencil pula di tengah bukit, tempat ini memang merupakan tempat pemukiman, jawabannya Buyung Im Seng. Aku pun berperasaan demikian, ternyata pihak lawan tak memberikan titik terang yang dapat membuat kita membuat analisa atau dugaan apapun, berada dalam keadaan seperti ini, siapapun akan merasakan suatu perasaan aneh yang sukar diraba. N. Y. O. Hang Leng segera mencibirkan bibirnya seraya berkata, entah apa tujuan dan maksudnya melakukan tindak tanduk semacam ini. Memangnya ia hendak menakut-nakuti agar kita segera merat dari sini? Kwik Soatkun segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku rasa dibalik semua ini sudah pasti ada hal lainnya, dewasa ini kita hanya bisa menunggu. Perubahan keadaan dan ketenangan dan berusaha mengatasinya menurut kondisi ketika itu. Sementara mereka masih bercakap-cakap, mendadak terdengar suara langkah kaki manusia bergema datang. Buyung Im Seng mengalihkan pandangan matanya ke pintu, ia saksikan seorang hwasyo bermuka merah, beralis tebal, bermata jeli telah muncul di situ, ternyata sulit baginya untuk menilai berapa besar usia hwasyo tersebut. Sikap kong seng tai su terhadap hwasyo bermuka kuning ini amat hormat sekali, dengan tangan menjulur ke bawah ia berdiri di sisinya dengan wajah serius. Kwik Soatkun maupun Buyung Im Seng tetap menahan diri, mereka hanya memandang hwasyo sekejap tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kedua belah pihak saling bertahan beberapa saat lamanya, kemudian hwasyo yang bertubuh tinggi besar itulah yang membuka suara lebih dulu, tegurnya. Siapakah di antara kalian yang bernama Buyung Kong Chu? Akulah orangnya. Hwasyo tinggi besar itu segera merangkap tangannya di depan dada, katanya dingin. Tak nyana kalau Buyung Kong Chu masih begitu muda. Apakah tai su menganggap aku masih kurang memadai untuk menerima pelajaran dingus Buyung Im Seng dingin? Ah ah ah, Kong Chu salah paham hwasyo tinggi besar itu segera tertawa hambar. Maksudmu? Pincheng hanya beranggapan bahwa dengan usia Kong Chu yang begitu muda, ternyata rela datang menyerahkan diri pada nasib, hal ini sungguh pantas disayangkan. Kontan saja Buyung Im Seng tertawa dingin. Ucapan dari tai su ini semakin membuat aku tidak habis mengerti, serunya. Dengan cepat kau akan mengerti sendiri. Siapa sebutan tai su tiba-tiba kwik soat menimbrung. Hwasyo bertubuh tinggi besar itu tertawa hambar. Pincheng bergelar butok, butok dalam arti kata menolong umat manusia terlepas dari kesengsaraan. Kalau ku dengar dari nada perkataan tai su, yang begitu jumawa dan besar, agaknya kau lah Chiang Bunjin dari kuil ban hutuan ini butok tai su mendengus dingin. HMM. Chiang Bunjin kami jarang sekali bertemu dengan orang asing, kalau cuma mengandalkan kedudukan kalian mah masih belum sampai merepotkan Chiang Bunjin kami untuk datang menyambut sendiri. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Oya, Pincheng lupa menanyakan siapa nama Li Sichu ini. Aku rasa kalian pasti sudah tahu bukan tugas kwik soat kun cepat. Kembali butok tai su tertawa hambar. Kalau begitu kau adalah wakil ketua Li Jipang, nona kwik soat kun adanya? Betul, apakah tai su tidak merasa telah mengucapkan banyak perkataan dengan sia-sia? Kembali butok tai su tertawa hambar. Orang bilang bencana keluarga dari mulut, aku harap nona suka berhati-hati dalam pembicaraan katanya. Ah ah ah, bila aku dapat berpikir sejauh itu, tak nanti aku bisa sampai di sini. Tampaknya nona keras kepala. Ah ah ah, tai su terlalu memuji, tai su terlalu memuji. Tampaknya butok tai su ingin mengumbar hawa amarahnya, tapi kemudian kobara napsunya itu dikekang kembali. Kembali ia berkata dengan suara dingin. Pincheng dengar buyung Kongcu selalu bekerja sama dengan Biao Hoa Lengcu, tak kusangka kali ini bergumur dengan wakil ketua Li Jipang. Tai su, sebagai seorang pendeta, tidaklah kau rasakan bahwa ucapanmu itu terlalu kurang sopan. Merah padam selembar wajah butok tai su karena jengah, kemudian dengan marah ia berseru. Tempat ini adalah sebuah kuil hwasio, mau apa Li Shichu datang ke tempat ini? Tai su, kata buyung Im Seng segera, dari beribuli jauhnya datang kemari, bukan bermaksud kami untuk bersilat lidah dengan tai su, mengerti? Lalu apa tujuan kalian datang kemari? Dari ucapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ia sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap Siautin serta N.I.O. Hang Leng. Kami hanya ingin menanyakan satu hal, soal apa? Dimanakah letak lembah tiga malaikat? Di atas langit, menuju langit tiada jalan. Dalam neraka menuju neraka tiada pintu. Lantas banhun wan ini terletak di neraka atau surga ejekwik soat kun ketus. Nona tempat ini seperti di mana butok tai su balas bertanya tak kalah ketusnya. Aku mah tempat ini merasa hanya sebuah kuil belaka, tidak di surga juga tidak di neraka. Ehem, tampaknya tidak kecilnya Li Lir Shichu. Ucapan tai su sendiri terlalu tak kabur, ucap buyung imseng, apa bolahkah aku tahu, mampukah kau mengambil keputusan? Sekarang identitas kami sudah terang yang hendak kami bicarakan pun soal yang serius, soal neraka atau surga bukan masalah yang penting bagi kami, adalah. Minta kau berbicara jujur, kalau hanya bersilat lidah melulu tak akan berguna lagi masalah ini, sambung kuik soat kun. Perkataan itu agaknya menimbulkan reaksi langsung, butok tai su yang angkuh dan tak kabur segera menarik kembali kepengahannya, kemudian berkata. Baiklah apa maksud kalian, sekarang boleh diutarakan secara langsung dan terbuka, aku hendak mencari letak lembah tiga malaikat, orang harus melalui dulu kuil banhutuan ini, betulkah berita tersebut? Dapat Pin Cheng beritahukan bahwa berita itu memang benar, tempat ini merupakan satu-satunya pintu gerbang menuju ke lembah tiga malaikat, konon di banyak tempat terdapat pula Sam Seng Tong, bahkan berjumlah puluhan tempat banyaknya di seantara jagat, apakah semuanya itu hanya tempat palsu tanya kuik soat kun pula. Hal-hal yang sebenarnya dibalik kejadian itu amat panjang dan lebar, maaf kalau Pin Cheng tak dapat memberitahukan kepada kalian. Kalau Enggan menerangkan ya, sudahlah cuma ada satu hal yang mesti tai su terangkan kepada kami. Soal apa? Lembah tiga malaikat yang ditunjukkan tai su kepada kami itu sebenarnya merupakan lembah tiga malaikat yang sesungguhnya atau palsu. Di sini tiada perbedaan antara uang asli dan gadungan, yang ada hanyalah lembah yang sebetulnya dan lembah tipuan. Apa yang dimaksud sebetulnya dan apa pula yang dimaksud tipuan? Apa pula bedanya yang asli dan undangan tanya Buyung Im Seng? Bila tiga malaikat dalam lembah disebut sesungguhnya, bila tiga malaikat tidak berada dalam lembah disebut tipuan. Oh, kiranya begitu, kalau begitu harap tai su suka memberi petunjuk kepada kami, jalan yang diberikan tai su kepada kami jalan menuju ke lembah tiga malaikat yang sungguhan atau tipuan. Ini tergantung pada kemujuran kalian berdua. Bagian ke-22 Baiklah ucap Buyung Im Seng, harap tai su bersedia menerangkan jalan yang harus kami tempuh. Butok tai su termenung dan berpikir sebentar lalu katanya. Bila pin ceng tidak bersedia mengabulkan? Tak bisa tai su mengambil keputusan sesuka hati, bila sampai demikian, maka terpaksa kami akan mengobrak abrik will ban hutuan ini lebih dahulu. Mendengar perkataan itu, butok tai su segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 ada tamu mengusir tuan rumah, entah apa yang kalian berdua andalkan. Bila tai su tak dapat mengambil keputusan, lebih baik cepatlah minta petunjuk kata kwik soat kun, bila sengaja hendak mencari gara-gara, mari kita selesaikan dengan kekerasan. Ucapan dona sungguh tetap dan terbuka. Baiklah, harap tunggu sebentar, pin ceng akan pergi dulu sejenak. Silahkan. Butok tai su segera membalikan badan dan keluar dari ruangan itu. Memandang bayangan tunggung butok tai su yang menjauh, kwik soat kun segera mendengus dingin, jengeknya. Kalau tak dapat mengambil keputusan, omong saja berterus terang, huuh lagaknya saja sok hebat, sok berkuasa, padahal tak punya kekuasaan apa-apa, sebal. Tiba-tiba N. Y. O. Hang Leng berbisik, sebentar, seandainya terjadi pertarungan apakah aku harus turun tangan juga? Andai kata si Yau Moai mampu mengatasi pertarungan itu, lebih baik kau jangan turut serta dalam pertarungan itu, andai kata aku dan Bu Yung Kong Chu sudah tak sanggup menghadapinya sekalipun kau tak ingin turun tangan juga harus turun tangan, dalam soal ini lebih baik kau mengambil keputusan sendiri. Eh, aku mengerti N. Y. O. Hang Leng tertawa dan manggut-manggut. Sementara pembicaraan berlangsung, butok tai su telah muncul kembali diiringi seorang huuh siu tinggi besar yang memakai kain lasa warna merah. Terdengar ia berseru dengan lantang. Sudah lama Pin Cheng mendengar nama besar dari Bu Yung Kong Chu, entah siapakah di antara kalian? Akulah orangnya, apakah tai su adalah hong tiang dari kuil ban hutuan ini? Ho Shio berbaju merah itu tertawa hambar. Segala sesuatunya Pin Cheng dapat memutuskan sedang soal aku adalah hong tiang kuil ban hutuan atau bukan, aku rasa itu bukan soal yang penting. Kedatangan kami kemari juga bukan lantaran hendak menyambangi kuil kalian, jadi soal bertemu dengan Chiang Bun Hong Tiang atau tidak, rasanya bukan masalah yang penting. Sambung Bu Yung Im Seng, konon Bu Yung Kong Chu dan wakil ketua perkumpulan Li Ji Pang hendak berkunjung ke lembah tiga malaikat untuk menyambangi tiga malaikat memang itulah tujuan kami yang terutama. Ho Shio berbaju merah itu segera tertawa, katanya lagi. Jika hanya mengandalkan nama kecil Bu Yung Kong Chu, kau masih belum berhak untuk memasuki lembah tiga malaikat, tapi kau berhubung mendapat sisa nama besar rayahmu sehingga begitu masuk dunia persilatan lantas ternama Pin Cheng bersedia mengatur segala sesuatunya buat Kong Chu, cuma saja. Cuma saja kenapa? Perjalanan yang bakal kau tempuh adalah suatu perjalanan yang penuh rintangan dan percobaan, yakinkah Kong Chu untuk melakukannya? Bagaimana yang dimaksudkan dengan penuh rintangan dan percobaan itu setiap langkah kemungkinan ada ancaman kematian setiap inci terselip hawa pembunuhan? Ada petunjuk jalannya ada siapa Pin Cheng. Bagus sekali asal Tai Su mampu untuk menelusurinya, aku yakin dapat pula menembusinya. Ho Shio berbaju merah itu mengalihkan sorot matanya ke wajah dua orang yang lain lalu katanya. Sayang sekali, pembantu Kong Chu tak dapat ikut dalam perjalanan ini. Kenapa? Memangnya lembah tiga malaikat tempat yang boleh dikunjungi setiap orang kata Ho Shio berbaju merah itu sambil tertawa. Andai kata kami tetap bertekad untuk pergi bersama, aku rasa tentu ada caranya bukan? Care sih memang ada, tolong jelaskan. Bila dalam seratus jurus bisa menangkan Pin Cheng, tanpa ditanya nama dan kedudukannya, boleh masuk ke dalam lembah tiga malaikat. Bila hanya sebuah care ini saja yang tersedia, terpaksa aku harus memohon petunjuk dari Tai Su. Dalam pada itu, Bu Yung Im Seng telah berpikir di dalam hatinya. Tampaknya kedudukan Ho Shio ini di dalam kuil ban hutuan tidak rendah, bila didengar daripada ucapannya, ilmu silat yang dia miliki pasti amat tangguh. Bila Kuik Soat Kun harus bertarung melawannya, entah dapatkah dia melewati seratus jurus gebrakan? Sementara ia masih termenung, Ho Shio berbaju merah itu telah berkata. Entah siapakah di antara kalian yang hendak bertarung lebih dulu melawan Pin Cheng dari nada perkataan itu dapat didengar kalau dia mengikut seratakan pula N.I.O. Hang Leng. N.I.O. Hang Leng hendak turun tangan, Kuik Soat Kun telah berkata duluan. Tanda petik. Taisu tentu saja aku akan bertarung melawan Taisu lebih dulu, cuma kita harus terangkan dulu persoalannya sebelum pertarungan tersebut dilangsungkan, katakanlah. Kedua orang ini adalah anggota Liji Pang kami, seandainya aku tak sanggup menangkan dirimu, sudah barang tentu mereka lebih-lebih bukan tandinganmu. Maksudmu, maksudku, menang kalah kita hanya bertarung satu babak? Seandainya kau yang menang maka silahkan membawa Buyung Kong Chu seorang ke dalam lembah tiga malaikat, tapi andai kata aku yang menang, maka kedua orang perkumpulanku ini harus diijankan pula untuk turut serta masuk ke dalam lembah. Hwesyo berjubah merah itu termenung sejenak, lalu sahutnya. Baik, bila kau yang menang Pincheng akan bertanggung jawab untuk membawa serta mereka berdua. Nah, sekarang boleh turun tangan. Kita hanya bertarung seratus gebrakan saja, bila dalam seratus jurus tidak ada yang menang atau kalah, maka kau harus menganggap kemenangan berada di tanganku. Baiklah. Orang beragama memang tak jadi soal untuk rugi sedikit. Aku berada di posisi yang lebih menguntungkan, maka akanku berikan kesempatan bagimu untuk melancarkan serangan lebih dulu. Eh, bila Pincheng tidak mengabulkan, lagi-lagi kita akan saling mengalah, baiklah harap Nona berhati-hati. Di tengah bentakan keras, tangan kanannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah pukulan yang dirasyat. Dengan cepat quick soat kun mengelap ke samping, ujarnya. Apakah kita harus bertarung dalam ruangan ini? Dimanapun sama saja, toh dalam ruangan ataupun di luar tak ada bedanya, secara beruntun dialancarkan kembali tiga pukulan berantai, serangan demi serangan yang dilancarkan olehnya itu kelihatan seperti tidak gencar atau tajam, akan tetapi setiap ancaman yang dilancarkan justru memaksa quick soat kun harus cepat-cepat menolong diri, selain beradu kekerasan, terpaksa quick soat kun hanya bisa berkelit ke sana kemari tiada habisnya. Tiga serangan berantai yang dilancarkan itu segera memaksa quick soat kun terdesak mundur sejauh enam langkah dan tersudut di ujung ruangan. Tampak sepasang telapak tangannya diayunkan, selapis bayangan tangan yang rapat menyelimuti angkasa dan menyumbat jalan mundur quick soat kun sekelilingnya. Nona ejeknya sambil tertawa dingin. Sudah tiada jalan mundur lagi bagimu, yang terbuka hanya menuju ke atap rumah, kali ini terpaksa Nona harus mengandalkan kepandayanmu yang sebenarnya. Dengan jurus Tyson Yateng, bukit Tyson menindih kepala, tangan kanannya langsung diayunkan ke bawah, sementara telapak tangan kirinya membendung jalan mundur quick soat kun ke sudut kanan. Ternyata sejak dua orang terlibat dalam pertarungan yang sengit, quick soat kun terus-menerus mundur dan tak sejurus serangam pun dilancarkan. Mendadak quick soat kun berkerut kening, tangan kanannya diayunkan ke depan menotok urat nadi penting pada pergelangan tangan kanan hoesyo berbaju merah itu. Pada waktu itu tinju maut dari hoesyo baju merah itu sudah meluncur ke bawah sedang tangan quick soat kun diayunkan ke atas menyongsong datangnya ancaman itu. Kelihatan kalau sepasang tangan mereka segera akan saling membentur satu sama lainnya, mendadak hoesyo itu menarik kembali pergelangan tangan kanannya dan menarik kembali serangan yang dilancarkan. Menggunakan kesempatan itu, quick soat kun melepaskan serangan balasan, tiba-tiba tangan dan jari tangannya dilancarkan berbareng, Selain gerakannya tajam dan dasyat, setiap jurus serangannya ditujukan ke jalan darah penting di sekujur badan hoesyo itu. Serangan balasan yang dilancarkan ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, seketika itu juga memaksa hoesyo itu mundur 7-8 langkah dari posisi semula, dengan begitu maka kedua belah pihak pun telah kembali ke tempat semula. Setelah mundur sejauh delapan langkah, hoesyo itu baru menggerakkan kembali tenaga dan kakinya, sepasang telapak tangan di ayun ke depan mendesak mundur ancaman berikutnya dari quick soat kun. Sebenarnya Bu Yung Im Seng sangat khawatir kalau quick soat kun tak sanggup menandingi kelihayan si hoesyo itu, akan tetapi setelah menyaksikan serangan balasan dari quick soat kun yang begitu gencarnya, lambat laun hatinya menjadi tenang kembali. Sementara si hoesyo baju merah itu segera melancarkan serangan balasan setelah berhasil membendung serangan dari quick soat kun, tenaga pukulannya kian lama kian bertambah besar, setiap jurus serangannya bagaikan godam raksasa yang terayun ke bawah, kehebatannya sungguh mengerikan. Sebaliknya quick soat kun juga mengembangkan taktik pertarungan yang berbeda pula, kali ini dia hanya berkelit ke sana kemari dengan mengandalkan kelincahan tubuhnya, semua ancaman dari hoesyo tersebut segera dapat dihindari dengan seksama. Di tengah pertarungan, mendadak quick soat kun membentak keras. Cukup. Dia lantas melompat ke samping karena. Sudah cukup seru hoesyo berbaju merah itu penasaran. Tapi Pin Cheng hanya menyerang sebanyak 65 jurus saja, seru seng hoesyo berbaju merah setelah termenung sebentar. Betul, kau memang hanya melancarkan 65 jurus, tapi aku telah balas menyerang sebanyak 35 jurus, jadi total jenderal genap 100 jurus. Kontan saja hoesyo itu tertawa dingin. Yang kumaksudkan sebagai 100 jurus adalah kau mesti menyambuti 100 jurus serangan dari Pin Cheng. Ah 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 ah, mengapa tidak tai su jelaskan sedari tadi seru quick soat kun sambil tertawa. Kalau ku jelaskan sedari tadi lantas kenapa? Tentu saja taktik pertarunganku akan jauh berbeda dengan taktik pertarungan yang ku pakai sekarang. Sekarang toh belum terlambat jeng hoesyo itu dingin. Sebuah pukulan dilancarkan kembali ke depan. Quick soat kun melejit ke samping dengan ilmu meringankan tubuhnya, agaknya perempuan ini hendak mengandalkan kembali ke lincahan tubuhnya untuk menghindari 35 serangan lawan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang berbisik dengan suara lirih. Adulah kekerasan dengannya, ilmu pukulan yang dimiliki hoesyo itu beraneka ragam, serangannya makin lama semakin ganas dan keji, bila kau harus bertahan terus dengan taktik ini, akhirnya kaulah yang akan dirugikan. Dia tahu kalau N.I.O. Hang Leng telah memberi keterangan dengan ilmu menyampaikan suara, maka sewaktu dilihatnya si hoesyo itu melancarkan serangannya kembali, serentak dia mengayunkan pula tangan kanannya untuk menyambut ancaman itu dengan kekerasan. Diam-diam hoesyo berbaju merah itu merasa girang sekali, pikirnya. Jika kau mengambil taktik bermain gerilia, belum tentu aku dapat melukaimu dalam seratus jurus, tapi bila kau sambut pukulanku dengan kekerasan, ini berarti kau ingin mampu secepatnya. Berpikir sampai di situ, diam-diam ia menambai tenaga pukulannya dengan dua bagian lagi. Pada saat sepasang telapak tangan kedua orang itu hampir saling bersentuhan, mendadak hoesyo berbaju merah itu merasakan iganya menjadi kesemutan, kemudian tenaga pukulan yang dilepaskan itu menjadi lenyap tak berbekas lagi. Padahal serangan yang dilancarkan Kwik Soatkun telah meluncur datang, tak ampun lagi pergelangan tangan kanannya telah terhajar telat. Kedengaran hoesyo berbaju merah itu mendengus tertahan, secara beruntun dia mundur tiga langkah. Nona berhasil menang, katanya. Kalau begitu harap kau segera membawa jalan, kata Kwik Soatkun sambil mengulapkan tangannya. Hoesyo berbaju merah itu tertawa dingin. Kemenangan Nona diperoleh dengan amat mujur sekali, sebaliknya pintu dikalahkan dengan sangat tidak puas, tapi kau toh sudah mengaku kalah. Paras muka hoesyo berbaju merah itu berubah menjadi dingin dan serius, dengan sorot metu besar, pelan-pelan menatap wajah Buyung Im Seng, setelah itu katanya. Buyung Kongcu, kaukah yang melancarkan seragapan secara diam-diam Buyung Im Seng agak tertegun, tapi dia lantas mengerti kalau perbuatan ini pasti merupakan olah dari N.I.O. Hang Leng, maka sambil tertawa hambar dia berkata, Andai kata aku tidak mengikuti? Pin Cheng dapat merasakannya, pemberian dari Buyung Kongcu ini pasti akan Pin Cheng ingat selalu. Buyung Im Seng hanya tersenyum saja dan tidak berkata apa-apa. Hoesyo baju merah itu tertawa dingin, dia segera membalikan badan sambil melangkah pergi, sambil beranjak katanya. Pin Cheng mengharapkan kalian berempat dapat melewati perjalanan ini dengan selamat. Buyung Im Seng segera berebut mengikuti dulu di belakang si Hoesyo itu. N.I.O. Hang Leng, Xiao Tin dan Kuik Soat Kun segera mengikuti pula di belakangnya. Hoesyo baju merah itu membawa beberapa orang tersebut melewati sebuah halaman yang lebar, kemudian menuju ke bawah tebing curam yang menjulang ke angkasa. Buyung Im Seng menengadah dan memandang sekejap ke arah tebing yang curam itu, ia jumpai tebing tersebut licin bagaikan cermin, sekalipun memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna jangan harap bisa mendaki di situ. Sambil berpaling Hoesyo itu tertawa dingin, lalu katanya. Harap kalian tunggu sebentar, Pin Cheng akan mengetuk pintu. Dengan langkah lebar ia menuju ke depan dinding batu itu, setelah berdiri serius sejenak, mendadak di atas dinding tebing yang licin itu terbuka sebuah pintu rahasia. Secara diam-diam Buyung Im Seng memperhatikan posisi mereka menghentikan badannya, dan kemudian mengingatnya di dalam hati. Tampak Hoesyo itu berpaling kemudian pelan-pelan katanya. Tempat ini merupakan pintu gerbang menuju ke dalam lembah tiga malaikat, tapi menurut apa yang Pin Cheng ketahui, barang siapa memasuki pintu ini maka kalau bukan bergabung dengan perguruan kami, sudah pasti jiwanya akan melayang meninggalkan raganya. Itu berarti dalam pintu gerbang tersebut terdapat jebakan yang mengerikan ujar Buyung Im Seng. Betul dan Pin Cheng telah menerangkannya sedari tadi. Akanku ingat selalu perkataan dari Tai Su ini, apakah kau akan masuk bersama kami? Tentu saja Pin Cheng akan membawa jalan buat kalian selesai. Berkata dia masuk dan memandang sekejap ke arah N.Y.O. Hang Leng dan Kuik Soat Kun sekalian yang berada di belakangnya, kemudian berkata, tak ada halangannya bila kalian menunggu dahulu di luar pintu. N.Y.O. Hang Leng tersenyum, tiba-tiba dia menerobos maju melewati Buyung Im Seng dan masuk pintu tersebut lebih dulu. Melihat itu, sambil tertawa Kuik Soat Kun segera berkata, bila tidak masuk ke dalam pintu gerbang, kita pun sulit untuk meninggalkan banhutuan, bila ingin mati, marilah mati bersama-sama. Buyung Im Seng dibikin apa boleh buat, terpaksa dia menghela nafas panjang. Berhati-hatilah kalian semua bisiknya kemudian. Belaam tiba-tiba pintu batu itu tertutup sendiri. Dalam waktu singkat, suasana di dalam gua itu jadi gelap gulitas sehingga melihat kelima jari tangan sendiri pun sukar. Tiba-tiba Kuik Soat Kun berhenti sambil bisiknya. Tunggu sebentar. Kemudian terlihat cahaya api berkilat, cahaya terang-benderang segera mengusir kegelapan yang mencekam sekeliling ruangan rahasia tersebut. Ketika cahaya api telah menerangi seluruh ruangan, maka tampaklah bayangan tubuh dari Hwasyo berbaju merah itu telah lenyap tak berbekas. Mereka mencoba untuk memeriksa sekitarnya, tapi dinding lorong itu amat licin seperti cermin, tiada gua yang bisa digunakan untuk menyembunyikan badan, pun tak tampak sesosok bayangan manusia pun. Kuik Soat Kun segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Nyeo Hang Leng, lalu bisiknya. Apa yang telah terjadi? Di antara beberapa orang itu, ilmu silat yang dimiliki Nyeo Hang Leng boleh dibilang paling tinggi, ketajaman metu dan telinganya juga paling hebat, lenyapnya Seng Hwasyo berbaju merah itu secara tiba-tiba mungkin hanya akan diketahui oleh Nyeo Hang Leng seorang. Dengan kening berkerut Nyeo Hang Leng berbisik. Andai kata dia mempunyai kesempatan untuk menyembunyikan diri hanya ada dua kemungkinan, pertama sewaktu pintu gerbang itu tertutup dan menimbulkan suara getaran keras, atau kedua dikala kau berbisik sambil membuat api tadi, ia telah memanfaatkannya peluang itu untuk kabur. Persoalan sekarang adalah dia telah kabur kemana ucap Bu Yung Im Seng, dinding di sekeliling tak nampak ada pintu rahasia, dengan meminjam sinar api pun hanya bisa melihat benda dalam jarak lima kaki, aku tak percaya kalau dalam waktu sedemikian singkatnya dia bisa kabur dari ketajaman pendengaran kita, SSST, siapa tahu di atas kepala kita mungkin saja mereka memiliki tempat untuk menyembunyikan diri bisik N.Y.O. Hang Leng secara tiba-tiba. Kwi Ksoat Kun mencoba untuk mendongakan kepalanya, tampak permukaan gua di atas kepalanya tinggi rendah tak rata, seandainya ada pintu rahasia pun sulit rasanya untuk ditemukan. Bu Yung Im Seng lantas berkata, Hwesio itu telah kabur meninggalkan kita, aku rasa dalam lorong rahasia ini pasti sudah disiapkan alat rahasia untuk mencelakai kita, mulai detik ini kita harus bertindak berhati-hati lagi. Kwi Ksoat Kun segera memadamkan alat penerangan, lalu berbisik. Mari kita persingkat jarak di antara kita semua, dengan begitu dapat saling membantu, biar aku yang berada di paling depan untuk membuka jalan. Ah ah ah, tak jadi soal, biar aku yang berada di paling memuka kata Bu Yung Im Seng. Selesai bicara dia lantas maju ke depan lebih dulu. Kwi Ksoat Kun segera berkata kepada N.I.O. Hang Leng. Ikuti di belakangnya dan diam-diam lindungi keselamatannya, bila keadaan telah berubah dan harus melukai orang, aku harap kau lancarkan serangan dengan meminjam tangannya, kau harus tahu, bila identitasmu dapat dirahasiakan terus, hal ini besar sekali manfaatnya untuk pihak kita. N.I.O. Hang Leng manggut-manggut, dia segera menyusul di belakang tubuh Bu Yung Im Seng. Kwi Ksoat Kun mengalihkan obor ke tangan kirinya, kemudian tangan kanannya merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan sebilah pisau tajam, senjata itu digenggamnya rat-rat untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan, kurang lebih seperempat jam lamanya dia baru berjalan sejauh tiga kaki lebih. Jangan takut, aku berada di belakangmu bisik N.I.O. Hang Leng kemudian, apapun yang terjadi, aku akan membantumu dengan sepenuh tenaga. Hati-hati toh tak ada salahnya, kata Bu Yung Im Seng sambil tersenyum. Mereka pasti mempunyai banyak benda aneh yang bisa digunakan untuk melukai orang, sementara itu, mereka telah berjalan sampai di sebuah tikungan, tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara yang dingin seperti S. Berhenti aku Bu Yung Im Seng bermaksud mengunjungi lembah tiga malaikat, ucapnya cepat. Setibanya di depan lembah tiga malaikat, harus dilihat dulu apakah kalian sanggup menembusi pos penjagaan dari Lohu atau tidak? Tolong tanya, bagaimana kira kami untuk melewati pos penjagaan ini? Kembali pemuda itu bertanya dengan suara lembut. Baik, Lohu akan memberitahukan kepada kalian, dalam perjalanan antara mati dan hidup ini, dari setiap jengkal tanah yang ada di sini, kemungkinan besar akan muncul kesempatan untuk menimbulkan kematian, ini termasuk serangan senjata rahasia serta air beracun. Bu Yung Im Seng segera tertawa dingin, katanya, aku masih mengira alat jebakan yang berada di sini terdapat perbedaan dengan tempat lain, ternyata yang digunakan hanya benda kotor dan rendah dari kaum kurcaci dunia persilatan seperti air beracun, senjata rahasia beracun dan sebagainya. HMM orang itu mendengus dingin. Bila seseorang tak bisa menggunakan ilmu silat, aku rasa penggunaan senjata rahasia merupakan suatu care yang tepat. Apakah senjata rahasia dan air beracun itu akan dipancarkan keluar dari atas dinding lorong? Lohu hanya akan menjawab satu kali saja, lain kali maaf kalau aku tak akan menjawab lagi. Air beracun dan senjata rahasia yang akan Lohu pancarkan itu datangnya dari atas bawah serta empat arah delapan penjuru. Lohu percaya mungkin senjata rahasia tak akan mampu melukai kalian, tapi air beracun itu nganas sekali, barang siapa kena air itu niscaya tubuhnya akan membusuk. Selain obat penawar khusus dari Lohu, tiada orang lain di dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkannya. Bagaimana cara untuk melewati pos penjagaanmu itu bisik buyung imsen kemudian? Jika senjata rahasia itu mereka lancarkan dari empat arah delapan penjuru, memang musuh buat kita untuk menghindarinya, sahut kuik soat kun. Bila mengurangi jumlah orangnya, bukankah hal ini akan mengurangi sebagian mara bahaya yang mengancam ucap buyung imsen. Bagaimana caranya pengurangan itu akan kau lakukan? Tanya kuik soat kun sehabis mendengar perkataan itu. Aku akan mengajaknya berbincang. Setelah berhenti sebentar, dengan suara lantang ia lantas berseru keras. Terima kasih banyak atas petunjukmu itu, hal mana membuat kami sangat terharu, lo tak lebih hanya ingin memberi peringatan kepada kalian agar tahu diri dan segera mengundurkan diri dari tempat ini, suara yang dingin kaku itu segera menyembung. Perduli apakah maksud dan tujuan Anda yang sebenarnya, tapi aku tetap merasa berterima kasih kepadamu. Cuma sebelum pertarungan dilangsungkan, ada beberapa perkataan perlu ku bicarakan lebih dulu dengan dirimu. Persoalan apa? Orang yang akan menembusi pos penjagaanmu hanya aku buyung imseng seorang, andai kata aku dapat menembusinya, aku mesti menganggap kami telah menang, bila aku kena terluka oleh senjata rahasiamu, anggaplah kami yang kalah. Baiklah kata orang itu dingin, andai kata aku dapat menembusi penjagaan ini, lohu akan segera melepaskan semua orang termasuk pembantumu itu, sebaliknya bila kau tak berhasil menembusinya, terpaksa aku akan menyuruh mereka menggotong mayatmu meninggalkan tempat ini. Baik, kita tetapkan dengan sepatah kata ini, dia lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah quick soatkun sekalian, kemudian melanjutkan. Harap kalian suka menunggu di sini saja, selesai berkata, dia lantas saja maju lebih dulu. N.Y.O. Hang Leng maju menghalangi jalan pergi Bu Yung Im Seng, lalu ujarnya dengan lembut. Biar ku temati dirimu. Tak usah, Bu Yung Im Seng menggeleng, aku toh telah berjanji dengan pihak mereka. Tiba-tiba ia mempercepat langkah kakinya dan maju ke depan sana. N.Y.O. Hang Leng tertegun, baru saja ia akan menyusul, quick soatkun segera menarik ujung bajunya sambil berbisik. Biarkan dia pergi seorang diri. Tidak bisa, kalau dia harus pergi sendirian mana mungkin bisa menghadang serangan senjata rahasia yang datangnya dari empat arah delapan penjuru itu mengapa kita tak membantunya secara diam-diam bisik quick soatkun. Tidak menunggu jawaban dari N.Y.O. Hang Leng, tangan kanannya segera diayunkan ke depan, tiba-tiba cahaya api berkilauan dan menancap di atas batuan. Benda yang terjatuh ke tanah itu ternyata memancarkan cahaya api yang sangat terang, seperti semacam benda yang mudah terbakar, jilatan api segera menggelora di sana. Kobaran api itu sesungguhnya tidak terlampau besar, walaupun demikian dalam lorong rahasia yang gelap gulita tersebut, amat besar manfaatnya, ditambah pula. Penaga dalam yang dimiliki orang itu memang sempurna, daya tangkap pandangan matanya melampaui orang biasa, otomatis pemandangan di sekeliling tempat itu pun kelihatan makin nyata. Di tengah api yang berkobar, tampak buyung imseng dengan memegang pedang di tangan kanannya pelan-pelan maju, pedang tersebut disilangkan di depan dada, siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. N.I.O. Hang Leng segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan segenggam biji budicu yang sebesar kacang ijo, sambil diserahkan kepada Kwik Soatkun ia berbisik. Bawalah benda ini. Pada mulanya Kwik Soatkun tertegun, tapi kemudian ia lantas memahami maksudnya, sambil tersenyum ia menerima budicu itu dan dimasukkan ke dalam sakunya. N.I.O. Hang Leng sendiri dengan menggenggam sepuluh biji budicu, segenap perhatiannya dipusatkan ke atas tubuh buyung imseng. Tiba-tiba Kwik Soatkun mengayunkan kembali tangan kanannya ke depan, plak-plak dua gulung cahaya api meluncur dari tangannya dan terjatuh di atas tanah lebih kurang tujuh-delapan langkah di hadapan buyung imseng serta pada ujung tikungan lorong sana. Dengan begitu, bagian depan maupun belakang buyung imseng semuanya tampak cahaya api yang berkobar, pemandangan di sekeliling tempat itu menjadi terang-benderang, hal mana sangat bermanfaat dan membantu bagi buyung imseng. Tiba-tiba dari balik dinding seberang sana bergemas suara bentakan yang dingin menyeramkan. Hati-hati. Menyusul peringatan tersebut, Dari antara kedua belah dinding lorong tersebut memancar keluar dua gulung cahaya perak yang menyambar ke atas tubuh buyung imseng dengan kecepatan tinggi. Pedang yang disilangkan di depan dada buyung imseng itu segera digetarkan, mendadak terpancar selapis cahaya perak yang menyelimuti angkasa. Lapisan pedang berwarna perak itu dengan cepat melindungi seluruh tubuhnya dari serangan luar, cahaya perak yang menyerbu tiba dari kedua sisi lorong itu seketika tergetar rontok. Terkesiap juga hati N.Y.O. Hang Leng menyaksikan begitu banyak jarum perak yang keluar dari kedua belah sisi dinding lorong tersebut. Segera ia berbisik. Encik quick, apa dia terluka? Diam-diam quick soat kun tertawa geli, pikirnya. Ah-ah-ah, taknya Nabi Yohua Leng Cu yang angkuh dan tinggi hati ini memanggil Cici juga kepadaku, tampaknya dia amat mencintai buyung Kong Cu. Berpikir demikian dia lantas menyahut dengan suara setengah berbisik. Ah-ah-ah, kau ini terlalu gugup dan tegang, dia tetap sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. N.Y.O. Hang Leng juga tidak menyangka, dia hanya terdiam sambil manggut-manggut. Sementara itu buyung Im Seng dibuat terkesiap juga telah menghadang rontok serangan jarum perak yang datang dari dua arah itu, pikirnya dalam hati. Bila serangan senjata rahasia ini dilancarkan dari jarak sedekat ini, apalagi kalau ancaman yang dilakukan makin lama semakin dasyat, A.A.I.I., sulit juga rasanya untuk dihindari. Namun dia pun merasa agak keheranan, andai kata orang itu tidak memberi peringatan lebih dulu, miscaya sulit baginya untuk meloloskan diri dari serangan jarum perak yang memancar dari dua penjuru itu, tapi justru pihak lawan memberi peringatan, ia menjadi bersiap sedia hingga jarum-jarum perak itu dapat dipukul rontok semua. Dalam hati dia berpikir demikian, langkah kakinya masih tetap berjalan terus ke depan sana. Dalam pada itu N.I.O. Hang Leng sudah tak kuasa mengendalikan rasa gelisah dalam hatinya lagi, dia lantas berbisik. N.C. Quick, aku tak dapat lagi menunggu lebih lama lagi, aku harus membantu dirinya. Quick Soat Kun cepat menarik ujung baju N.I.O. Hang Leng sambil berseru. Tunggu sebentar. Aku tak dapat menunggu lebih lama lagi, bisik N.I.O. Hock Leng. Sudah kau dengar perkataan dari orang itu barusan sudah. Dengan suara lirih sekali Quick Soat Kun segera berbisik. Walaupun ucapan orang itu kedengarannya seperti menakut-nakuti, padahal sebenarnya mengandung peringatan, bila kau turut menerjang ke depan, aku khawatir hal ini justru malah akan merusak persoalan. Pada dasarnya N.I.O. Hang Leng memang seorang gadis yang amat cerdik, setelah termenung sebentar, dia lantas memahami duduk persoalan yang sebenarnya, dia pun manggut-manggut. Tapi kalau kita terlalu jauh ketinggalan di belakangnya, mana sempat menolong dirinya bila diperlukan? Kembali Quick Soat Kun menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan terlalu gelisah, kita tunggu sebentar lagi, perlu diketahui saat ini kita berada dalam keadaan senasib sependeritaan, Bila Buyung Kong Cu sampai ketimpa sesuatu, kita pun jangan harap bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Sekalipun N.I.O. Hang Leng merasa bahwa perkataannya memang benar dan masuk akal, namun hatinya masih tetap tidak tenang, tak tahan di ato maju juga. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Quick Soat Kun harus mengikuti di belakang N.I.O. Hang Leng. Sementara itu, Buyung Im Seng telah mendekati sudut tikungan sebelah depan, mendadak terdengar suara lirih yang amat lembut berkumandang di sisi telinganya. Dengan pertaruhannya walohu hanya bisa memberi keterangan satu kali saja kepadamu, aku minta dengarkan keteranganku ini baik-baik, senjata rahasia yang berada di sini rata-rata keji dan amat beracun, sekalipun ayahmu hidup kembali juga belum tentu dapat menghindarinya, oleh sebab itu kau harus bersikap lebih hati-hati hanya ada satu care saja untuk menghindari senjata itu, yakni melompat ke atas dan menempel di atas atap lorong ini. Sampai di situ, mendadak ucapannya terputus di tengah jalan. Bagian ke-23 Diam-diam Buyung Im Seng menarik napas panjang-panjang, diam maju lalu melejit ke tengah udara, secara tiba-tiba diam melayang ke depan dengan tubuhnya menempel di atas langit-langit lorong itu. Terdengar suara desingan angin tajam menderu-deru, berpuluh-puluh cahaya tajam tiba-tiba memancar keluar dari kedua belah sisi dinding lorong serta dari tengah tikungan tersebut. Pada saat senjata rahasia tersebut saling berterbangan di angkasa, N.I.O. Hang Leng mengayunkan pula tangan melepaskan segenggam biji budicu. Pelu-u-uk, pelu-u-uk, pelu-u-uk sebagian besar senjata rahasia yang memancar itu kena tersambit telah oleh timpukan budicu yang dilepaskan N.I.O. Hang Leng, sehingga berguguran ke tanah, untuk sesaat terdengarlah suara senjata rahasia yang saling mementur dan tersebar kemana-mana. Dalam pada itu Buyung Im Seng telah melayang turun dengan selamat di atas tanah, ketika berpaling dan menengok ke belakang, terkesiap hatinya, diam-diam pikirnya. Seandainya orang itu tidak memberi peringatan kepadaku, niscaya sulit bagiku untuk meloloskan dari ancaman ini. Ternyata senjata rahasia yang berserakan di atas tanah sekarang beraneka ragam bentuknya, ada panah pendek, ada jarum rahasia, ada pula paku beracun cuhuteng, jumlahnya mencapai ratusan batang. Sementara dia masih melamun, tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu N.I.O. Hock Leng telah muncul di hadapan sambil mencengkeram tubuh Buyung Im Seng. Kau baik bukan tegurnya. Memandang pada sorot matanya yang penuh kasih dan perhatian itu, Buyung Im Seng sangat terharu, sambil tertawa ia mengangguk. Ya, aku sangat baik, oh, sungguh mengejutkan aku, bisik N.I.O. Hock Leng sambil menghembuskan napas. Quick Soat Kun segera memburu datang dengan langkah lebar, bisiknya kemudian. Adikku yang baik, jangan ilmen lagi, sekarang bukan waktunya untuk bermesraan. Merah padam selembar wajah N.I.O. Hock Leng karena jengah, kepalanya segera ditundukan rendah. Terdengar suara yang dingin itu berkumandang kembali. Kongcu telah berhasil melewati penghadangan senjata rahasiaku, berarti kau telah berhasil meloloskan diri dari pos penjagaan lohu. Silahkan maju ke dalam sana, di depan ada pos penjagaan yang dijaga orang lain, hanya sampai di sini saja ucapan lohu, silahkan kalian berangkat melanjutkan perjalanan. Sebenarnya Bu Yung Im Seng ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan orang itu, tapi kata-kata yang telah sampai di ujung bibir itu segera ditelan kembali, dia berpaling ke arah mana berasal suara itu kemudian menjura setelah itu baru melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar. N. Y. O. Hock Leng yang menyaksikan Bu Yung Im Seng bisa lolos dari mara bahaya juga tak banyak bicara, dengan ketat dia mengikuti di belakang tubuh pemuda tersebut. Dalam pada itu, cahaya api yang dilepaskan kuik soat kun sudah mulai padam, suasana dalam gua batu itu pulih kembali dalam kegelapan yang mencekam, sambil menghentikan langkahnya, Bu Yung Im Seng segera berbisik. Lorong rahasia ini terlalu gelap, bila muncul sergapan secara tiba-tiba sukar rasanya untuk dihindari, lebih baik kita pertahankan suatu jarak tertentu, sehingga paling tidak kita tak akan sampai terluka semua. Baik, biar aku berjalan di paling depan seru N. Y. O. Hock Leng dengan cepat. Bu Yung Im Seng segera menyambar lengan N. Y. O. Hock Leng dan menariknya ke belakang. Entah sengaja atau tidak, menggunakan kesempatan itu N. Y. O. Hock Leng menjatuhkan diri ke dalam pelukan Bu Yung Im Seng, bau harum tubuh perawan dengan cepat tersiar di sekelilingnya dan menyerang hidung pemuda itu. Kontan saja si anak muda itu merasa terangsang, tanpa disadari dia mengulurkan tangannya dan merangkul pinggang N. Y. O. Hock Leng dengan mesanya. Kau harus merahasiakan dirimu, bisiknya lirih. Dengan begitu musuh baru dapat kita bikin kelabakan, biar aku saja yang berjalan di paling depan. Baru saja N. Y. O. Hock Leng akan membantah, mendadak terdengar suara desingan angin tajam berkumandang memecahkan keheningan. Kuik Soat Kun segera mengayunkan tangannya melepaskan sebuah peluru cahaya api. Pada saat yang bersamaan pula, N. Y. O. Hock Leng menyelingap keluar dari rangkulan Bu Yung Im Seng dengan gerakan paling cepat. Di bawah cahaya api yang menerangi ruang rahasia itu, tampak dari depan lorong sana tiba-tiba muncul segerombolan lelaki kekar, semuanya memakai baju hitam dengan senjata diacungkan tinggi ke atas, untuk sesaat sulit bagi orang untuk memberdakan apa mereka orang sungguhan atau bunyeka belaka. Kuik Soat Kun segera mengayunkan tangannya melepaskan sebatang paku penembus tulang berbareng itu juga serunya keras. Hati-hati dengan senjata rahasia. Terang ketika membentur di tubuh orang itu, paku penembus tulang tersebut segera mencelat-balik menimbulkan suara dentingan yang amat nyering. Kuik Soat Kun segera berbisik lirih, awas orang-orangan dari baja. Masa orang-orangan dari baja lebih tangguh daripada orang hidup tanya Bu Yung Im Seng. Lorong rahasia begini sempit, bila orang-orangan baja itu dikendalikan oleh alat rahasia, kehebatan mereka akan sepuluh kali lipat lebih dasyat daripada orang biasa. Bu Yung Im Seng mencoba untuk memperhatikan dengan seksama, tampak orang-orangan baja itu sangat kekar dengan bahu yang lebar dan lengan yang kuat, ketika berdiri di sana, hampir seperti ruang kosong dalam lorong rahasia tersebut.